Intro Yoi geng kita akan ubah perahu mainan ini menjadi remote control Widih ini keren nih bot remote control Gimana cara bikinnya yuk tonton lah Nah pertama-tama kita akan bongkar mainannya Ini cuman harganya cuman 15 ribu atau 10 ribu ya Cuman gue bakal modifikasi menjadi remote control Pokoknya ini keren banget nih Pokoknya ini bot remote control Widih mantap Nah seperti biasa kita akan menggunakan mesin remote control mini ya Ini bekas mainan remote control jam tangan mini nih Ntar nih contohnya seperti ini temen-temen ya Bongkar aja dalamnya isinya sama seperti ini Tinggal modip buat spindle untuk baling-balingnya nih Untuk baling-balingnya sendiri kita ambil dari remainannya yang tadi Temen-temen tinggal pasang-pasang doang temen-temen Ini keren banget Jangan lupa kalian pake lem besi ya Ini soalnya agak sedikit kencang nih Yoi untuk remote controlnya masih menggunakan remote control bawahnya ya Cuman ini udah dimodifikasi nih Oke sebelum itu kita akan cek dulu ya Kita akan tes nyala apa enggak Motor apa enggak Kita cek dulu coy Oke banget nih ya kan Waduh mantap lah Oke selanjutnya kita akan memasang penahan mesinnya ya Kita pasang di bagian sini Langsung aja kita pake baut yang bawaannya tadi Pokoknya kalian nih wajib banget bikin kayak gini nih Ini modelnya gampang banget cara bikinnya Nah untuk aksesoris kapalnya Gue menggunakan bekas korek api nih Disitu kan banyak banget nih Bentuk-bentuk yang keren-keren Jadi nanti gue bakal aplikasikan ke mesinnya Pokoknya keren lah tonton terus Tinggal kita pasang dudukan untuk dinamonya ya Untuk mesin Untuk baling-balingnya nih Tetap-tetap gue menggunakan bekas korek gas tadi ya Disitu banyak banget tau aksesoris yang bisa digunain Ini cuman saran ya Gunakanlah lem tembak aja Soalnya mau udah dilepas pasang tuh Soalnya kalo lem tembak tuh Serius gampang banget dilepas dan dipasang Jadi kalo kalian pake lem besi Risikonya tinggi banget ya Takutnya gak bisa dilepas Nah yoi Kurang lebih seperti ini ya Bentuknya temen-temen ya Kalian boleh tiru dan contoh nih Mantep banget Tinggal kita pasang nih Kedudukannya nih Untuk baterai sama mesinnya Kita taruh di atas Dudukan yang udah kita pasang tadi temen-temen Next kita akan pasang Apa Variasi kenal pot Asik Ini tuh bekas korek gas tadi ya temen-temen ya Bener-bener berguna banget nih ya Aksesoris dari gas korek tadi itu Pokoknya kalian lihat Contoh perhatikan ya Nah untuk leher kenal potnya Gue menggunakan bekas kabel ya Ini kabelnya lentur banget Kalian bisa contoh seperti ini temen-temen ya Wow ini keren banget ya Udah mulai jadi nih Untuk aksesoris nih hampir bekas korek gas tadi ya temen-temen ya Yoi banget nih Udah jadi nih Tinggal ada sedikit lagi nih Yang harus dipasang ya Kayaknya gue bakal nambahin aksesoris Di bagian tengah mesin ya temen-temen ya Gue mengenakan bekas cetrekan korek api nih Jadi tinggal pasang aja nih Pake lem tembak Nah kan Bener kan Udah jadi nih Ini lebih keren temen-temen ya Kita akan tes dulu nih Wow mantap banget 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 lah Langsung aja kita tes ya Jangan banyak basa-basi Langsung kita tes-tes drive Di kolam ya Langsung kita tes nih cuy Mantap banget Jangan lupa buat kalian untuk bantu like Comment dan subscribe Oke Yoi gak sih Yoi banget lah Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like